Fakta unik, kepiting. Kepiting merupakan hewan krustasea yang berkaki sepuluh secara umum ciri fisik. Kepiting tampak sangat mudah dikenali dengan cangkang yang keras dan sepasang capit yang dimiliki pada bagian depan. Kepiting bisa ditemukan di semua lautan ataupun air tawar. Hanya beberapa jenis kepiting saja yang juga bisa hidup di darat dan bahkan mampu bertahan di beberapa mil dari air. Kepiting berkomuniasi dengan menggosok beberapa bagian tubuhnya, termasuk capit. Kepiting akan bereproduksi dengan cara berdiri jika proses kopulasinya selesai. Maka kepiting jantan akan menjaga kepiting betina selama beberapa waktu. Kepiting betina akan menghasilkan telur yang jumlahnya bisa mencapai hingga 20 ribu telur. Kepiting mengandalkan indera penciumannya untuk mencari mangsa hal. Ini didukung dengan adanya kemoroseptor yang terdapat pada antena kepiting. Fungsi dari kemoroseptor ini adalah untuk memungkinkan kepiting mendetaksi bahan kimia di dalam air yang dilepaskan oleh mangsanya. Kepiting memiliki sekitar 4.500 spesies yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Bahkan ada yang kecil hingga yang berukurana besar sekalipun. Kepiting merupakan hewan omnivore yang bisa makan tumbuhan. Bahkan sesama jenisnya termasuk anak-anak mereka. Kepiting termasuk salah satu hewan purba. Karena telah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Cangkang kepiting kerasnya luar biasa karena terbuat dari zat yang bernama citin sebagai pelindung jaringan lunak. Kepiting punya kepribadian berbeda seperti makhluk bertulang belakang. Dengan perbedaan sifatnya ini kepiting bisa menjadi lebih agresif, pemalu, atau berjiwa pemburu lebih tinggi antara satu dengan lainnya.